Asmara dibalik dendam berdarah jelit sepuluh. Nah, kalau engkau memang mengendaki besi berkarat ini, terimalah. Aku tidak mau lagi memperebutkannya Budi meloloskan pusaka yang bersarung itu dari ikat pinggangnya dan menyerahkannya kepada Niken. Kini Niken yang tertegun dan memandang dengan matah, terbelalak. Keris pusaka tilam upih yang sudah berada di tangan pemuda itu, sekarang begitu saja diserahkan kepadanya. Kini ia yang menjadi terheran-heran dan ragu sehingga biarpun Budi sudah lama menyodorkan pusaka itu, tetap saja belum diambilnya. Budi, kenapa demikian mudah engkau hendak menyerahkan pusaka ini kepadaku sudah kukatakan. Pusaka ini hanya sepotonga besi tua yang karatan, aku tidak mau memperebutkannya lagi. Nah, terimalah, Niken menerima pusaka itu dan dengan jantung berdebar-debar ia menghunus pusaka itu. Dan terbelalak, matanya tak lepas memandang pusaka itu dan nampak wajahnya amat kecewa. Budi merasa kasihan. Tentu pusaka itu sudah berubah banyak. Kabarnya pusaka itu berada di perut ikan hiu sampai puluhan tahun, tentu saja menjadi rusak dan karatan, tidak kata Niken setengah menjerit. Ini bukan pusaka tilam upih yang tulen. Ini keris pusaka palsu Budi terbelalak. Apa palsu ya? Ini bukan tilam upih. Ini keris palsu kembali Niken berseru marah. Hmm, Niken. Bagaimana engkau bisa tahu bahwa keris pusaka ini palsu? Apakah engkau pernah melihat yang asli? Aku belum pernah melihat yang asli, akan tetapi aku sudah mendapat penjelasan yang lengkap tentang kayi tilam upih. Aku berani memastikan bahwa ini keris palsu. Budi, apakah engkau, gadis itu memandang dengan alis berkerut dan sinar mata penuh selidik? Eh, iit, eit, eit, Niken jangan engkau menuduh aku yang memalsukan ketris pusaka tilam upih, engkau keterlaluan sekali. Kalau memang tilam upih itu palsu, berarti seng Adipati dinusak mapengan yang memalsukannya. Aku telah ditipunya dan diberi keris yang palsu, aku percaya kepadamu, Budi. Ini tentu ulah Adipati Surodiro dan aku akan menuntutnya. Setelah berkata demikian, Niken membawa keris itu pergi dari situ dengan berlari cepat, menuju kembali ke selatan. Niken, tunggu Budi meloncat dan tak lama kemudian dia dapat menyusul Niken. Gadis itu berhenti dan memandang dengan sinar mati menentang. Budi, mau apa engkau mengejar aku Niken, bukan engkau yang harus menuntut kendusakambangan, melainkan aku karena akulah yang dibohongi Adipati itu. Tidak, aku akan minta pusaka yang asli, aku juga. Mari kita pergi berdua dan mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Adipati keparat itu. Kata Budi dan akhirnya Niken tidak menolak lagi karena bagaimanapun juga. Pemuda itu yang lebih berhak. Dan Budi sebetulnya ingin menemani gadis itu karena Dai merasa khawatir. Gadis itu bukan tandingan Adipati Surodiro, dan kalau dibiarkan sendiri pergi ke nusakambangan, bisa celaka. Budi dan Niken melakukan perjalanan cepat dan setelah tiba di pantai laut selatan, mereka lalu menyewa perahu pada seorang nelayan. Mereka diantar ke Pulau Nusakambangan. Ketika keduanya mendarat beberapa orang penjaga mengenal mereka dan segera melaporkan kepada Seng Adipati. Dua orang muda itu langsung saja pergi ke Kadipaten dan mereka disambut oleh sepasukan penjaga keamanan yang menghadang mereka di depan gedung Kadipaten. Katakan kepada paman Adipati Surodiro bahwa kami berdua ingin menghadap karena ada urusan yang teramat penting katanikan dengan suara tegas. Para perjurit yang sudah mengenal gadis itu sebagai pengikut sayembara, dan juga pemuda itu yang sudah mampu mengalahkan Seng Adipati, segera mengawal mereka pergi ke dalam gedung Kadipaten untuk menghadap Adipati Surodiro yang sudah diberitahu oleh para penjaga dan juga siap menyambut dua orang tamu itu. Begitu bertemu, tanpa menanti penggunaan salam menyalam seperti biasanya orang bertemu, Nikan sudah langsung saja menghardik. Paman Adipati Surodiro Tidak kusangka seorang Adipati seperti Andika ini tidak merasa malu untuk bertindak curang Adipati Surodiro memandang Nikan dengan alis berkerut dan matanya mengeluarkan sinar marah. Hem, apakah maksudmu datang dan menuduhku seperti itu bentaknya? Budi lalu melerai Begini, Paman Adipati Ketika kami di tengah jalan kami memeriksa kiaet silam upih yang saya terima dari Paman, ternyatalah bahwa keris pusaka itu adalah keris pusaka palsu. Nah, bagaimana Paman akan mempertanggungjawabkan kenyataan ini Nikan mengambil keris pusaka itu dan melemparkan kepada Seng Adipati yang segera menangkapnya dengan tangannya? Agaknya memang dia sudah menduga bahwa dua orang muda itu tentu datang untuk membicarakan urusan itu, maka dia pun telah menanti dan menyambut seorang diri saja, tanpa ditemani seorang pun. Juga tidak nampak Wijaya dan Wulan Sari, dua orang muda, murid dan putrinya, yang paling dipercayainya. Adipati surodiro menghunus keris pusaka itu dan memasukkannya kembali, menghela nafas panjang. Lalu berkata, tadinya ku harapkan Andika tidak akan tahu akan kepalsuan benda ini, anak Mas Budi. Akan tetapi ternyata dugaanku keliru dan baiklah, akan ku ceritakan semua yang telah terjadi kepada Andika berdua, harap saja cerita Paman tidak dibuat-buat dan meyakinkan kata Nikan dan Seng Adipati menghela nafas sambil tersenyum. Peristiwa ini ku rahasiakan dari siapapun juga, bahkan putriku sendiri tidak mengetahuinya. Kurang lebih sebulan yang lalu, jauh sebelum aku mengumumkan akan mengadakan sayang bara perebutan tilam upih, pada suatu malam, kamarku dimasuki sesosok tubuh manusia ku kira hanya maling biasa, akan tetapi ternyata ketika hendak menangkapnya, dia seorang yang amat sakti. Karena dia mengenakan sebuah topeng di mukanya, aku tidak mengenalnya, hanya tahu dia seorang yang bertubuh sedang dan tegap. Dialah yang mencuri. Tilam upih dan meninggalkan penggantinya, yang palsu itulah. Aku telah mengerahkan seluruh kepandaianku, akan tetapi aku tidak berdaya melawannya bahkan aku dipukulnya sampai pingsan. Apakah Paman tidak berteriak? Minta bantuan para pengawal tanya Niken. Tadinya aku merasa malu untuk minta bantuan. Bagaimana mungkin aku, Adipati Nusa Kambangan, berteriak-teriak menghadapi seorang pencuri saja dan akhirnya aku terpukul pingsan, dia lari membawa pusaka itu dan meninggalkan yang palsu. Aku merahasiakan peristiwa yang kuanggap amat memalukan dan memukul nama besarku itu. Budi Dharma lalu menghela nafas dan berkata, jadi karena pusaka itu telah hilang dan ditukar yang palsu, maka Paman lalu mengadakan sayembara ini. Wajah Adipati itu menjadi kemerahan. Aku merasa amat sakit hati kepada maling itu, akan tetapi tidak berdaya. Maka, aku lalu mengadakan sayembara itu. Orang yang akan dapat memenangkan aku tentu akan mampu mencari maling yang telah melarikan tilam upih itu. Andika yang telah mengalahkan aku, anak Mas Budi dan sekarang aku telah berterus terang. Oleh karena itu, aku berharap Andika yang akan mampu menemukan maling itu dan merampas keris pusaka tilam upih. Tiba-tiba Niken bangkit berdiri, aku tidak percaya omonganmu, Paman. Engkau tentu telah menyembunyikan tilam upih yang asli dan menyerahkan yang palsu. Kalau engkau tidak mengeluarkan yang asli, jangan salahkan aku kalau aku memaksamu dengan kekerasan gadis itu sudah siap untuk menyerang. Hem, aku tidak berbohong kata Adipati Surodiro. Siapa percaya akan dongeng itu bentak pula Niken akan tetapi Budi segera bangkit dan berkata kepada Niken dengan suara halus. Niken, aku percaya kepada cerita Paman Adipati. Maka, marilah kita pergi dari sini. Dia menerima kembali keris dari Surodiro. Niken cemberut, akan tetapi terpaksa ia keluar dari ruangan itu tanpa pamit seperti yang dilakukan Budi, dan tak lama kemudian mereka telah menyeberangai pula selat Nusa Kambangan itu dan mendarat di pantai Lautan Kidul. Setelah turun ke darat, Niken marah-marah kepada Budi. Tadi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena tanpa bantuan Budi, ia tahu bahwa ia tidak berdaya menghadapi Adipati Surodiro, apalagi di Kadipatan itu terdapat banyak pasukan yang tentu akan mengeroyuknya. Budi, aku tahu sekarang mengapa engkau begitu mengalah dan percaya kepada Surodiro. Padahal aku yakin dia pasti berbohong dan cilam upih tentu masih di tangannya tidak mungkin, Niken. Kalau cilam upih masih berada di tangannya, lalu mengapa dia mengadakan sayembara? Tidak, keterangannya tadi tentu benar, lalu kemana engkau akan mencari orang aneh penuh rahasia itu? Engkau hanya tahu bahwa dia berkedok dan berkepandayan tinggi. Bagaimana engkau bisa tahu atau menduga siapa adanya orang yang mencuri keris pusaka itu? Aku akan mencarinya dan akan hasilnya, terserah kepada yang Widi. Akan tetapi aku yakin bahwa kejahatan akan berakhir dengan kekalahan, Niken. Hmm, ku rasa engkau memang sengaja mengalah kepada Surodiro karena engkau jatuh cinta kepada puterinya. Ah, jangan menuduh yang bukan-bukan, Niken siapa menuduh engkau terang-terangan ditipu oleh Adipati Surodiro. Akan tetapi engkau tidak marah bahkan membelanya. Apalagi yang menjadi sebab kalau bukan karena engkau jatuh cinta kepada Wulisari? Ia memang cantik menarik. Huh, muak aku melihatmu. Niken akan tetapi gadis itu sudah melarikan diri dengan cepat tanpa menengok lagi kepada dan Budi hanya mengikuti bayangan gadis itu dengan pandang matanya sambil menghela nafas panjang berkali-kali. Entah mengapa, dia merasa tiba-tiba suasana hatinya menjadi sunyi sekali setelah ditinggalkan Niken yang galak itu. Ketika Niken berada bersamanya, dia merasa segala sesuatu serba lengkap dan menyenangkan. Inilah yang dinamakan cinta. Dia menghela nafas lagi dan tidak mampu menjawab. Bagus, aku masih dapat menyusulmu di sini. Budi tiba-tiba terdengar seruah nyaring. Budi menengok dan melihat Wijaya telah meloncat dari peraunya dan berada di depannya. Wajah pemuda yang gagah jantan itu nampak kemerahan dan matanya mengeluarkan sinar mencorong penuh kemerahan. Karena sudah mengenal pemuda ini dan dia merasa suka, Budi tersenyum menyambutnya, bukan menghampiri sehingga mereka berdiri berhadapan dalam jarak kurang dari dua meter. Ah, kiranya engkau, Wijaya ada keperluan apakah engkau menyusah aku? Apakah engkau diutus oleh Paman Adipati tidak ada yang mengutusku? Aku sengaja mengejarmu karena aku mempunyai urusan pribadi yang harus diselesaikan di antara kita sekarang juga urusan antara kita berdua. Eh, Kisanak, urusan apakah itu? Aku merasa tidak mempunyai urusan apapun denganmu, tidak perlu banyak cakap lagi, Budi Dharma. Engkau datang dan memasuki sayembara, hendak merampas diajeng Wulan Sari dari tanganku. Hem, aku akan mempertahankan dengan nyawaku kata pemuda gagah itu dengan geram. Budi terbelalak, akan tetapi lalu teringat betapa Seng Adipati pernah memujuknya untuk suka menikah dengan Wulan Sari kini taulah dia. Pemuda ini mencintai Wulan Sari dan cemburu kepadanya. Tentu karena mendengar tentang maksud Seng Adipati mengambilnya sebagai mentu. Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada pemuda ini yang demikian gagah dan jantan. Bahkan sikapnya untuk mempertahankan Wulan Sari sudah menunjukkan kegagahannya dan betapa besar cinta kasihnya pemuda itu kepada adik seperguruannya itu. Akan tetapi aku memasuki sayembara bukan untuk merebut Wulan Sari, melainkan merebut silam upih dia membantah. Biarpun demikian, tetap saja engkau juga bermaksud merebut dayjeng Wulan Sari. Buktinya, Paman Adipati hendak menjodohkan engkau dengan Wulan Sari dan sikap Wulan Sari terhadap diriku sama sekali berubah setelah engkau memenangkan sayembara itu. Sudahlah. Budi Dharma, tidak perlu banyak cakap lagi. Sekarang kita hanya berdua di sini, kita perebutkan Wulan Sari dengan taruhan nyawa. Engkau atau aku yang mati dan siapa menang dia akan mendapatkan Wulan Sari, gila kata Budi akan tetapi ucapannya itu disambut serangan oleh Wijaya yang sudah menjadi marah bukan main. Cemburu memang suatu perasaan yang amat aneh. Dapat membuat orang yang betapa lemah pun menjadi kuat dan yang penakut menjadi pembarani, juga dapat membutakan mata pikiran sehingga dia tidak akan memperdulikan segala macam pertimbangan lagi. Diserang secara dasyat itu, Budi mengelak. Dia tahu bahwa bicara dengan pemuda yang kalap itu tidak akan ada gunanya lagi, maka dia terus mengelak walaupun lawan menghujankan serangan bertubi-tubi. Dia merasa kasihan kepada Wijaya, maka tidak tega untuk membalas. Pada saat itu berkelebat bayangan orang dan Wulan Sari telah berada di situ. Kakang Wijaya, apa yang kau lakukan ini bentaknya kepada kakak seperguruannya, akan tetapi agaknya Wijaya sudah tidak mau mendengar lagi dan bahkan menyerang semakin dasyat. Kini Wijaya bahkan sudah mencabut sebatang keris dan menyerang dengan kerisnya. Budi tetap hanya mengelak dan kadang menepis keris itu dengan tangannya, akan tetapi tetap saja tidak mau membalas. Kakang Wijaya, hentikan itu teriak pula Wulan Sari. Dan tiba-tiba gadis itu terbelalak heran. Ia melihat Budi terhuyung, terkena tamparan tangan kiri Wijaya. Hampir ia tidak dapat percaya. Bagaimana mungkin Wijaya dapat membuat pemuda sakti yang telah mengalahkan ayahnya itu sampai terhuyung dengan sebuah tamparannya. Agaknya bukan Wulan Sari saja yang terkejut dan heran. Wijaya sendiri pun heran, akan tetapi dia girang sekali dan mendesak terus dengan kerisnya dan tamparan tangan kirinya. Dan kini Budi benar-benar terdesak hebat. Pemuda ini hanya mampu mengelak dan menangkis terus mundur. Des sebuah pukulan tangan kiri mengenai dada Budi dan pemuat itu terpelanting dan terjengkang. Melihat dia dapat merobohkan lawan, Wijaya merasa bangga sekeli, dia dapat mengalahkan Budi di depan Wulan Sari lagi. Dia bertolak pinggang dan berkata dengan lagak amat gagah. Budi Dharma. Bangkitlah kalau engkau laki-laki Budi Dharma bangkit merangkat. Lalu berkata, Tobat, Wijaya, aku mengaku kalah dan dia terus meloncat dan melarikan diri ketakutan. Melihat ini, Wulan Sari terbelalak dan ia lalu menghampiri Wijaya, Kakang, engkau mampu mengalahkannya Wijaya tersenyum. Untuk mempertahankan dan memperebutkanmu, semua iblis, bahkan dewa sekalipun akanku hadapi dan kulawan dengan taruan nyawaku, dia jeng. Sementara itu, tak jauh dari situ, Budi mengintai dari balik semak-semak dan dia pun tersenyum puas. Inilah kemenangan yang paling indah baginya. Menang karena telah dapat menyatukan dua hati yang nyaris terpisah. Dia memang sengaja mengalah dan dia tahu bahwa ini satu-satunya jalan untuk menyatukan dua hati kakak beradik seperguruan itu. Dia pun pergi sambil tersenyum, dengan cepat meninggalkan tempat itu tanpa diketahui oleh Wijaya dan Mulan Sari di dalam kamar yang agak gelap itu, beruang kali Kisudibyo menghela nafas panjang. Dia merasa betapa kesehatannya semakin memburuk dan dia amat merindukan Niken. Ingin dia melihat Niken, muridnya yang terkasih itu berada di dekatnya, timbul perasaan menyesal mengapa dia memberi tugas seberat itu, mencari tilam upih kepada muridnya itu. Biarpun Niken sudah menguasai Ajihasta Bajra, namun di dunia ini banyak terdapat orang-orang jahat yang amat pandai. Kini timbul kekhawatiran dalam hatinya kalau-kalau muridnya itu akan terancam bahaya dan dia sama sekali tidak berdaya. Tubuhnya sudah amat lemah dan selama muridnya itu pergi, dia hanya bersembunyi saja di dalam kamarnya, duduk bersama di memohon kepada yang widiwasa agar muridnya diselamatkan. Dijauhkan dari semua malapetaka, dijauhkan dari marah bahaya. Dia sama sekali tidak memperdulikan lagi keadaan Gagak Seto, mempercayakan saja kepada Kelabang Koro dan Mayang Murko, dua orang muridnya tertua yang sudah dipercayanya sebagai murid-murid yang setia kepadanya. Pada suatu hari, menjelang malam, Kisudibyo memanggil Jinten yang melayaninya selama Niken pergi. Pelayan itu selalu siap melayaninya dan berada di luar kamarnya. Jinten dia memanggil dan pelayan itu segera memasuki kamar. Baru sekarang Kisudibyo menyadari betapa kini sudah berubah. Mukanya yang manis itu diberdaki tebal, alisnya ditambah warna hitam dan kedua pipinya dan bibirnya juga diberi pemerah. Nampak cantik persolek. Akan tetapi Kisudibyo diam saja karena menganggap bahwa hal seperti itu wajar saja dilakukan wanita muda. Jinten, buatkan aku wedang jahe. Yang pedas, ya kata Kisudibyo dan dia pun terbatuk-batuk. Badanku terasa tidak enak dan lemah sekali, dia terbatuk-batuk lagi. Baik, bendara, akan saya persiapkan, kata Jinten dengan hormat dan lembut. Akan tetapi setelah keluar dari kamar itu, pelayan ini bergegas lari ke tempat tinggal kelabang koro yang tidak berada jauh dari rumah induk. Ia segera nampak berbisik-bisik dengan sikap manja kepada kelabang koro. Kisudibyo kelihatan lemah sekali dan sakit, terbatuk-batuk dan minta dibuatkan wedang jahe yang pedas, ia melapor. Kelabang koro mengangguk-angguk. Bagus, kini saatnya yang baik telah tiba, dia mengambil sebuah bungkusan dari amari lalu menyerahkannya kepada Jinten. Jinten, masukkan obat bubuk ini ke dalam wedang jahe yang akan kau hidangkan kepada Kisudibyo, lalu tinggalkan di kamarnya. Akan tetapi engkau harus mengintai dari luar dan melihat bahwa wedang jahe itu benar-benar telah diminumnya. Nanti aku menyusul ke sana, dengan tangan gemetar Jinten menerima bungkusan itu. Akan tetapi, bagaimana, kalau dia mengetahui? Aku bisa celaka haus, aku ada di sini, takut apa? Cepat laksanakan, manis dia merangkul dan mencium wanita itu yang segera nampak tabah lalu pergi meninggalkan rumah kelabang koro untuk membuat wedang jahe yang akan dicampur dengan obat bubuk berwarna putih itu. Sementara itu, kelabang koro cepat menghubungi mayang murko di pondoknya. Adi mayang murko, cepat engkau membuat persiapan saatnya telah tiba untuk kita bertindak terhadap Kisudibyo, dia lalu menceritakan pelaporan Jinten. Kau tangkap tiga orang murid untuk dibawa kepada Kisudibyo kalau diperlukan. Aku sekarang hendak pergi dulu ke sana. Nanti engkau menyusul segera, baik, kakak kelabang koro, kata mayang murko dengan gembira dan dia pun cepat pergi berpisah dari kakak seperguruannya itu. Ketika kelabang koro tiba di luar kamar Kisudibyo, dia melihat Jinten. Wanita ini segera menghampiri dan berbisik, wedang jaya itu telah diminum sampai habis, bagus, sekarang engkau pergilah menjauh dan jaga agar tidak ada murid dapat mendekat ke sini. Setelah Jinten pergi, kelabang koro lalu membuka pintu kamar itu dan dia melihat Kisudibyo duduk bersila dengan alis berkerut dan mulut menyeringai seperti menahan rasa nyeri. Dengan jantung berdebar tegang dia mendekati lalu berlutut ketika Kisudibyo membuka matanya. Kelabang koro, mau apa engkau masuk ke sini tanpa ku panggil Kisudibyo menegur sambil memandang tajam. Bapak guru, saya datang menjenguk karena mendengar bahwa keadaan bapak guru tidak sehat. Hem, siapa bilang aku tidak sehat? Aku, ah, tiba-tiba Kisudibyo memgang dadanya dan terbatuk-batuk. Bapak sakit keras, karena itu saya kira sebaiknya kalau bapak guru meninggalkan pelajaran Aji Hasta Bajra kepada saya agar Aji itu tidak akan lenyap dan dapat dimiliki oleh ketua baru. Juga sudah sepantasnya kalau bapak guru mengangkat saya sekarang juga menjadi ketua sebelum terlambat, sepasang matu itu terbalalak marah. Kelabang koro, apa yang kau katakan itu kini sikap kelabang koro tidaklah sehormat tadi lagi. Maksud saya, bapak harus mengangkat saya menjadi ketua gagak seto dan mengajarkan Hasta Bajra kepada saya. Kalau sudah tidak keburu sebaiknya bapak guru menuliskannya pelajaran Aji itu dalam sebuah kitab, Jahanam. Berani kau berkata demikian? Mengharuskan aku Kisudibyo marah sekali. Bapak guru tidak perlu marah-marah, hal itu hanya akan mempercepatkan matian bapak keparat Kisudibyo meloncat bangun untuk menyerang muridnya itu, akan tetapi tiba-tiba dia terpelanting dan mengeluh, memegangi dadanya. Hahaha, Andika sudah tidak berdaya, Kisudibyo kata kelabang koro dengan sikap kurang ajar. Cepat angkat aku menjadi ketua dan tuliskan Aji Hasta Bajra menjadi kitab pelajaran, atau aku terpaksa menyiksamu sampai mati kelabang koro. Engkau yang bertahun-tahun menjadi muridku, ku percaya dan ku beri pelajaran, begini tega tanyanya, hampir tidak percaya. Salahmu sendiri, Kisudibyo. Aku yang sudah bersetia kepadamu selama bertahun-tahun, membantu menegakkan dan membesarkan gagak seto, sama sekali tidak kau perhatikan bahkan engkau akan mengangkat gadis itu menjadi ketua dan mengajarkan Hasta Bajra kepadanya. Karena itu, sekarang engkau harus mengangkatku menjadi ketua dan mengajarkan Hasta Bajra kepadaku. Percuma karena tubuhmu sudah keracunan-keracunan ya, dalam pedang jahe tadi sudah, jadi jinten sudah lama ia menjadi pembantuku yang setia. Dan hampir semua murid gagak seto juga menjadi pendukungku, tidak. Tidak sudi. Biar engkau akan menyiksa dan memnunuhku, tidak akan kuangkat engkau menjadi ketua, apalagi mengajarkan Hasta Bajra kepadamu, dia kembali bangkit berdiri, mengepal kedua tinjunya. Aku akan melawanmu mati-matian kini Kisudibyo menerjang ke depan. Akan tetapi Dait terhawing dan ketika Kelabang Koro menangkisnya, dia pun terpelanting lagi dan jatuh terduduk. Tahulah bahwa murid Durhaka itu tidak berbohong. Dia telah keracuanan andai kata tidak keracuanan sekalipun belum tentu dia dapat menandingi muridnya karena tubuhnya sakit-sakitan dan lemah, apalagi kini telah keracunan. Dia benar-benar tidak berdaya. Bunuhlah, aku tidak takut mati kata Kisudibyo dengan marah. Nyawaku akan mengutukmu hahaha, hendak kulihat apakah engkau dapat menolak permuntaan Kukla Bangkoro bertepuk tangan tiga kali dan pintu itu terbuka masuklah mayang murko dan orang ini mendorong masuk tiga orang murid muda. Tiga orang itu terdorong dan berlutut di atas lantai. Nah, Kisudibyo, apakah engkau masih menolak menuliskan Aji Hastabajra untuk Kukla Bangkoro kini mencabut senjatanya yang ampuh, yaitu pecut dahono dan mengancamkan senjata itu di atas kepala tiga orang murid muda itu. Melihat itu, Kisudibyo memandang marah dan akhirnya dia menghela nafas panjang. Bebaskan mereka, aku akan menuliskan Aji itu, at akhirnya dia berkata. Bagaimanapun juga tidak mungkin dia mau mengorbankan nyawa tiga orang murid muda yang tidak berdosa itu. Adi Mayang Murko, bawa mereka keluar kata Kla Bangkoro, dan sambil tartawa Mayang Murko membawa tiga orang tawanan itu keluar dari dalam kamar. Kla Bangkoro ternyata sudah mempersiapkan segalanya. Dia sudah membawa kertas serta alat tulis dan menyerahkan semua itu kepada Kisudibyo. Dengan dijaga dan ditunggui Kla Bangkoro, Kisudibyo menuliskan Aji Hastabajra di atas kertas kosong itu. Sampai pagi barulah tulisannya selesai dan setelah memeriksa tulisan itu dengan girang Kla Bangkoro tetawa dan memasukkannya ke dalam balik sabuknya. Kla Bangkoro Murimurtad. Sekarang jangan ganggu aku lagi. Keluarlah. Haha, tidak semudah itu, Kisudibyo. Biarpun engkau telah menuliskan Aji Hastabajra, bagaimana aku dapat yakin bahwa tulisan itu tidak palsu? Aku harus menahanmu sebagai Sandra sampai terbukti bahwa tulisan ini tidak palsu. Aku akan mempelajarinya lebih dulu dan engkau boleh menunggu dalam tahanan bawah tanah yang sudah kubuat untukmu. Hahaha, murid Jahanam Kisudibyo mengutuk akan tetapi day tidak berdaya ketika Kla Bangkoro memegang dan menarik lengannya, memaksanya berdiri dan mendorongnya keluar dari rumah menuju ke bukit di kebun belakang. Di situ ternyata telah dibuatkan sebuah penjara bawah tanah dan Kisudibyo dimasukkan ke dalam tahanan bawah tanah ini dan dijaga secara bergiliran oleh lima orang anak buah Kla Bangkoro. Kisudibyo menderita sengsara sekali. Kla Bangkoro memeng memberi obat penawar untuk racun yang dicampurkan dalam wedang jahe itu. Akan tetapi tubuh orang tua ini memang sudah lemah karena tidak sehat lagi. Di dalam kamar tahanan itu, setiap hari dia hanya duduk bersila atau tiduran. Akan tetapi dia tetap bersabar dan makan hidangan yang disuguhkan agar tidak mati kelaparan. Bagaimanapun juga, dia masih mempunyai harapan, yaitu menunggu kembalinya Niken Sasi. Murid tercintanya ini tentu akan mencarinya, dan dia merasa yakin bahwa akhirnya Niken Sasi yang akan dapat menolongnya keluar dari neraka itu harapan Kisudibyo memang tidak sia-sia. Kurang lebih satu bulan setelah ia dikeram ke dalam tahanan bawah tanah, pada suatu pagi datanglah Niken Sasi di perkampungan Gagak Seto di lereng gunung Anjas Moro. Pada waktu itu semua murid Gagak Seto, baik yang menjadi anak buah Kelabang Koro maupun yang setia kepada Gagak Seto, mengenggap bahwa Kelabang Koro telah menggantikan Kisudibyo sebagai ketua, atau setidaknya mewakili Kisudibyo yang oleh Kelabang Koro dikatakan telah pergi merantau tanpa memberitahu kemana perginya. Tiga orang murid muda yang dia pergunakan untuk memaksa Kisudibyo telah lenyap entah kemana. Hanya Kelabang Koro yang tahu bahwa tiga orang itu telah mati dan mayat mereka dibuang ke dalam sebuah jurang. Dengan demikian, rahasia yang telah diperbuat atas diri Kisudibyo hanya diketahui mereka bertiga, yaitu Kelabang Koro, Mayang Koro dan Jinten saja. Kedatangan Niken Sasi disambut kegembira oleh semua murid Gagak Seto, kan tetapi tentu saja tiga orang itu berdebar tagang melihat munculnya darah perkasa itu setelah saling bertukar salam dengan para murid Gagak Seto. Niken langsung bertanya kepada Kelabang Koro kemana gurunya. Kakang Kelabang Koro, kemana Bapak Guru? Kenapa dia tidak berada di rumahnya ah, kami juga bingung memikirkan Bapak Guru, Niken. Sudah sebulan ini Bapak Guru pergi tanpa memberitahu kemana perginya, kami juga bingung, akan tetapi tidak tahu harus mencari kemana. Hmm, kemana beliau pergi? Jangan-jangan beliau pergi untuk menyusul aku, kata Niken. Mungkin saja karena selama ini Bapak Guru mengharap-harap kedatanganmu. Akan tetapi, sebaiknya kita tunggu saja. Kurasa tidak lama lagi dia juga akan kembali, kata Kelabang Koro. Niken menerima pendapat ini dan dia menanti dengan sabar. Sambil menanti kembalinya gurunya, Niken setiap hari pergi berjalan-jalan ke dusun-dusun di sekitar gunung Anjas Moro. Darah ini memang dikenal oleh penduduk sekeliling tempat itu dan ia pun di mana-mana diterima dengan ramah oleh warga dusun. Lima hari kemudian semenjak Niken pulang, pada suatu siang muncullah seorang pemuda di perkampungan Gagaksto. Pada siang hari itu Niken juga tidak berada di situ, sedang berjalan-jalan di sebuah dusun di kaki gunung untuk mencari durian karena waktu itu musim durian dan kaki bukit itu banyak orang menjual durian. Pemuda itu bukan lain adalah budidharma. Tentu saja dia segera dihadapi banyak murid Gagaksto yang merasa heran melihat datangnya seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Kisah nak, siapakah Handika dan ada keperluan apa Handika datang ke tempat kami tanya seorang di antara para murid itu. Apakah di sini perkampungan Gagaksto? Tanya Budi. Benar, siapakah Handika dan apa kepentingan Handika saya bernama Budidharma dan kedatangan saya ini untuk bertemu dengan ketua Gagaksto. Harap laporkan kepada ketua kalian bahwa aku mohon mengahadap karena ada urusan yang penting sekali, kau tunggulah sebentar. Kisah nak, akan kami laporkan ke dalam kepada pimpinan kami. Beberapa orang murid lalu pergi melapor kepada Kelabang Koro dan Mayang Murko yang sedang bercakap-cakap di ruangan dalam. Kedua orang itu sedang menyusun siasat bagaimana mereka dapat mengalahkan Niken yang tentu saja merupakan ancaman bahaya bagi mereka. Untuk menggunakan kekerasan terhadap darah itu, mereka belum berani. Biarpun Kelabang Koro sudah mempelajari Aji Hasta Bajra dari catatan yang dia dapatkan dari Kisudibyo, akan tetapi dia masih belum yakin apakah benar ilmu yang dipelajarinya itu asli dan ampuh. Walaupun ketika dia menggerukan kedua tangannya, ada hawa yang dasyat keluar dari kedua tangannya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang itulah datang para murid yang melaporkan bahwa di luar datang seorang pemuda yang hendak bicara dengan pimpinan Gagak Seto. Mendengar ini, Kelabang Koro dan Mayang Murko segera keluar dari rumah itu dan bergegas pergi ke pintu gerbang perkampungan Gagak Seto untuk menemui pemuda yang baru datang itu. Mereka melihat pemuda yang sama sekali tidak mereka kenal. Akan tetapi sebaliknya Budi segera mengenal Kelabang Koro. Biarpun sudah lewat 10 tahun, namun Kelabang Koro masih seperti dulu. Usianya sekarang kurang lebih 50 tahun, tubuhnya masih tinggi besar seperti raksasa dengan sabuk kuning gading melilit pinggangnya. Kulitnya hitam dan matanya lebar akan tetapi yang membuat Budi sama sekali tidak dapat melupakannya adalah sebatang pecut yang terselip di pinggangnya itulah. Orang inilah yang dulu membunuh ibunya, bahkan hampir-hampir membunuhnya pula. Kalau tidak ditolong oleh Seng Bagawan Tejolelono, tentu dia telah tewas oleh cambuk raksasa itu. Budi menahan gejolak jantungnya yang terasa panas teringat akan kematian ibunya. Akan tetapi dia lalu teringat pula akan. Nasihat gurunya. Tidak, dia tidak boleh membiarkan hati akal pikirannya bergelimang dengan dendam. Pembunuh ini hanyalah seorang pesuruh, dia harus dapat bicara dengan orang yang menyuruh raksasa ini membunuh ibunya dan mengapa ibu dan ayahnya mereka bunuh. Hmm, orang muda. Siapakah Handika dan mau apa ingin bertemu dengan ketua kami? Nama saya Budi Dharma dan saya hanya mempunyai kepantingan dengan ketua Gagaksto. Oleh karena itu, saya hanya mau bicara dengan ketua Gagaksto. Harap laporkan kepada ketua Handika, kata Budi dengan tenang dan menahan kesabarannya. Kelabang Koro menjadi marah. Hmm, orang muda. Ketua kami sedang tidak berada di rumah, sedang pergi dan selama dia pergi, akulah yang menjadi ketuanya. Maka, apa keperluanmu? Katakan saja kepada ku tidak. Kalau ketuanya tidak ada sekarang, lebih baik lain kali saja. Jawab Budi sambil membalikan tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu. Tahan bentak Kelabang Koro marah. Sudah ku katakan, akulah ketuanya. Akulah ketua Gagaksto. Hayo katakan apa keperluanmu atau kami akan menghukumu karena engkau telah berani lancang memasuki tempat kami. Aku tidak ingin berurusan dengan segala macam pembunuh dan anak buah. Melainkan dengan ketuanya kata Budi yang juga marah. Keparat kurang ajar Kelabang Koro lalu membantak marah dan dia sudah menerjang dengan pukulan kilat ke arah dada Budi. Budi yang bagaimanapun juga pernah dihajar orang ini, cepat miringkan tubuh dan ketiak kepalan tangan menyambar lewat, dia mendorong dengan tangannya ke arah pundak kanan Kelabang Koro. Tubuh Kelabang Koro terputar dan hampir roboh. Merah sekali wajah Kelabang Koro dan alisnya berdiri, matanya semakin lebar. Dia sedemikian marahnya dipermainkan di depan anak buahnya. Rasanya ingin dia menelan pemuda itu bulat-bulat. Jahanam busuk, berani engkau melawan dan tiba-tiba timbul ingatannya akan Aji Hasta Bajra. Kenapa tidak dia coba Aji itu kepada pemuda yang nampaknya tangguh ini? Dia lalu mengeluarkan suara mengeram, mengerahkan tenaga dari Aji Hasta Bajra yang selama ini dialatih dari catatan Kisudibyo, lalu memukul dengan sepenuh tenaganya. Wirhawa panas sekali menyambar ke arah Budi. Akan tetapi pemuda itu maklum bahwa lawannya yang telah membunuh ibunya itu amat tangguh, sudah mengelak dengan cepat ke samping. Akan tetapi tangan kedua Kelabang Koro sudah menyambar lagi ke arah kepalanya, mengeluarkan hawa panas yang sama. Budi menakis pukulan itu dan terasa batapa tenaga pukulan lawan tidaklah berapa hebat seperti tampaknya. Duk tubuh Kelabang Koro terdorong ke belakang dan terhuyung. Kelabang Koro terkejut sekali dan merasa penasaran. Benarkah Aji Hasta Bajra yang dipelajarinya itu dapat ditangkis pemuda ini? Dia merasa tidak yakin dan segera menyerang lagi, sekali ini menggunakan kedua tangannya untuk menghantam dada Budi. Akan tetapi Budi yang sudah mengukur tenaga lawan menerima pukulan itu dengan dadanya. Buk dan kini tubuh Kelabang Koro terpelanting sedangkan Budi yang dipukul tidak bergeser sedikitpun. Kelabang Koro terkejut setengah mati. Kalau begitu Hasta Bajra yang dipelajarinya itu palsu. Kalau wasli tidak mengkungkin ada orang dapat bertahan menerima pukulan itu dengan dadanya. Dengan penasaran dia lalu mencabut pecutnya sambil berteriak kepada Mayang Murko dan kawan-kawannya. Maju, bunuh keparat ini. Tar-tar-tar akan tetapi sebelum mereka maju mengeroyok Budi, terdengar bentakan nyaring, tahan. Jangan berkelahi mendengar bentakan itu, semua murid gagak seto menahan senjatanya, bahkan Kelabang Koro dan Mayang Murko juga mundur, mebiarkan Niken untuk menghadapi pemuda yang ternyata di kendaya itu. Niken meloncat maju ke depan Budi. Kedua orang ini saling pandang. Keduanya terbelalak penuh keheranan. Niken Budi kau di sini, Niken tentu saja. Aku memang tinggal di sini. Dan engkau, ada keperluan apa di sini? Aku mencari ketua gagak seto, ada urusan penting sekali yang harus ku sampaikan kepadanya. Engkau mencari Bapak Guru Kisudibyo Bapak Guru? Jadi ketua gagak seto itu, beliau bernama Kisudibyo Dapdi Aguruku, Budi, ah Budi terkejut sekali sehingga dia melangkah tiga langkah ke belakang dan memandang wajah Niken dengan matah, terbelalak dan wajah agak pucat. Kenapa, Budi? Ada urusan apa engkau dengan guruku aku hanya mau bertemu dengannya, bicara dengannya, Niken, nah, itulah, Niken. Dia tidak mau berterus terang, hanya berkeras hendak bertemu dengan Bapak Guru, maka kami menerangnya, kata kelabang Koro yang diam-diam merasa terkejut bukan main melihat hubungan yang nampaknya demikian akrab antara Niken dan Budi. Niken menatap wajah Budi dengan penuh selidik. Budi, kita sudah saling mengenal. Karena guruku sedang tidak berada di sini, maka engkau boleh mengatakan urusan itu kepadaku saja. Aku yang akan mewakili guruku untuk membereskan semua persoalan. Tentu engkau percaya kepadaku, bukan hem, amat tidak enak kalau engkau mendengar urusan ini, Niken. Tidak mengapa. Aku siap mendengarnya baiklah, kalau engkau memaksa. Nah, dengarkan baik-baik. Orang yang bernama Kewang Koro ini, dia yang membunuh ayah ibuku. Akan tetapi karena dia hanya suruhan, maka aku masih belum bertindak keras kepadanya. Aku ingin bertemu dengan orang yang menyuruhnya membunuh ayah ibuku, yaitu ketua gagak seto sepasang metu Niken terbelalak dan mukanya berubah pucat sekali. Jadi engkau, engkau, putera mendiang Nisa Witri bagus kalau engkau sudah tahu. Nah, aku harus membuat perhitungan dengan Kisudibyo yang telah mengutus murid-muridnya untuk membunuh ayah ibuku Budi. Jangan lakukan itu Niken berseru, hatinya seperti ditusuk rasanya karena bagaimanapun ia tentu saja membela gurunya. Akan tetapi di lain pihak ia pun tahu bahwa gurunya itu telah merasa berdosa membunuh ibu Budi yang dulu adalah istrinya. Pada saat itu Kelabang Koro dan Mayang Murko, juga para murid lain sudah sering tak maju mengeroyok Budi. Dia hendak mencelakai Bapak Guru. Bunuh dia teriak Kelabang Koro yang sudah menerjang dengan pecutnya. Diikuti Mayang Murko dan para murid yang lain. Karena melihat para murid sudah maju, Niken tidak dapat mencegahnya lagi. Tentu saja para murid itu menjadi marah mendengar bahwa guru mereka akan dicelakai orang. Melihat semua orang maju mengeroyoknya, Budi lalu meloncat jauh ke belakang dan melarikan diri. Dia menghendaki ketua Gagak Seto, bukan semua murid Gagak Seto. Apalagi di antara mereka terdapat Niken. Hatinya sedih bukan Mayn dan dia mempergunakan ilmu berlari cepat sehingga para murid Gagak Seto itu tidak ada yang mampu menyusulnya. Niken sendiri berdiri bengong dengan hati bingung bukan Mayn. Bagaimana ia mampu mengalahkan Budi Dharma yang hendak membalas kematian ayah ibunya? Akan tetapi kemudian ia teringat bahwa ia harus menceritakan segalanya kepada Budi. Pemuda itu harus tahu apa yang sebenarnya yang membuat gurunya menyuruh Kelabang Koro membunuh Nisawitri dan Margono. Dan harus memberitahu bahwa sebetulnya Budi adalah anak kandung sendiri dari Kisulibyo. Begitu ingat akan hal ini, ia pun cepat meloncat dan melakukan pengejaran. Melihat gadis itu berlari cepat mengejar, Kelabang Koro cepat mengajak Mayang Murko berunding. Celaka, katanya setelah mereka berada berdua saja di dalam kamar. Agaknya pemuda itu adalah bocah yang dulu terlepas dari tanganku dan ditolong seorang kakek sakti, kata Kelabang Koro kepada adik seperguruannya. Akan tetapi, Niken sudah mengejarnya dan mudah-mudahan saja dapat membunuhnya kata Mayang Murko. Justeru itulah yang mengkhawatirkan hatiku. Mereka nampak begitu akrab. Bagaimana kalau mereka tidak jadi bermusuhan, dan Niken bahkan membantu pemuda itu kalai begitu kita harus cepat membunuh Niken kata Mayang Murko. Kita lihat saja nanti. Kalau Niken tidak dapat membunuh pemuda itu, kita harus cepat turun tangan. Ingat, kirim berita kepada Jinten agar ia bersembunyi terus, jangan sekali-kali keluar dari tempat persembunyiannya agar jangan sampai terlihat Niken. Demikianlah, kedua orang itu telah mengatur rencana untuk membunuh Niken andai kata Niken tidak memusuhi budidharma. Dan kurang lebih dua jam kemudian, Niken pulang dengan tangan hampa. Bagaimana, Niken? Apakah engkau berhasil mengejar dan membunuh pengacau yang hendak memusuhi Bapak Guru itu Niken menggeleng kepala? Dia telah lari jauh dan aku kehilangan jejaknya. Paman, benarkah dia itu putra dari mendiang Nisa Witri ke Wangkoro mengangguk? Dahulu ketika aku mendapat tugas dari Bapak Guru, aku berhasil membunuh Nisa Witri dan suaminya, Margono. Dan sekarang aku ingat, bocah itulah yang mengamuk dan menyerangku, dan dia tentu sudah kubunuh. Kalau saja tidak muncul seorang kakek sakti yang menolongnya, Niken menghala nafas panjang. Sayang sekali Bapak Guru mengeluarkan perintah seperti itu. Kau mengenal pemuda itu, Niken tentu saja. Dalam perjalanku beberapa kali kami bahkan saling bantu-membantu dan dia adalah seorang ksatria yang gagah perkasa, kata Niken dengan suara sedih dan ia pun memasuki rumah induk gagak sto. Malam itu Kelabang Koro dan Mayang Murko mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Niken. Biarpun Niken tidak ada nafsu untuk makan enak, akan tetapi tentu saja ia merasa sukar untuk menolak penghormatan yang diberikan oleh para murid gagak seto itu. Dalam pesta makan enak itu, Niken berpesan kepada Kelabang Koro dan Mayang Murko dengan suara sungguh-sungguh. Paman Kelabang Koro dan Mayang Murko, pemuda bernama Budidharma itu adalah putera mendiang Nisawitri dan Margono yang telah dibunuh atas perintah Bapak Guru. Karena itu, mulai sekarang harus diatur penjagaan ketat karena aku yakin bahwa dia tentu akan berusaha membalas dendam. Sayang Bapak Guru tidak berada di sini sehingga tidak ada yang mengambil keputusan, Niken, bagaimana engkau bisa tahu tentang Nisawitri tanya Kelabang Koro dengan heran. Niken menghala nafas panjang. Bapak Guru yang memberi tahu kepadaku, jawabnya singkat. Berhati-hatilah. Budidharma itu sakti mandraguna, jangan dilawan. Kalau dia muncul, cepat beri tahu kepadaku, setelah makan kenyang, tiba-tiba Niken merasa kepalanya pening dan pandang matanya melihat bumi di sekelilingnya seperti berputar. Ia bangkit berdiri dan terhuyung, memegangi dahi dengan tangan kirinya. Ah, celaka ia mengangkat muka memandang kepada Kelabang Koro, akan tetapi ia melihat wajah Kelabang Koro seolah menjadi banyak dan berputaran. Paman, apa, apa yang kau-kau berikan padaku ia tergagap. Kelabang Koro tertawa bergelak dan segera suara tawanya diikuti oleh Tawamayang Murko dan para murid yang menjadi anak buah Kelabang Koro. Niken mendengar suara tawa di sekeliling nih. Dan kepalanya semakin pening. Akan tetapi ia segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Ia keracunan. Orang telah memberi racun pada makanannya atau minumannya. Keparat. Kalian meracuni aku ia melompat dan hendak menyerang Kelabang Koro. Akan tetapi ia terpelanting karena kepalanya yang pening membuat ia tidak dapat berdiri tegak. Dan segera Kelabang Koro dan Mayang Murko meringkusnya. Dalam keadaan nanar dan terbelenggunikan yang setengah pingsan itu dibawa ke rumah tahanan bawah tanah. Para penjaga di situ memandang heran ketika melihat Kelabang Koro dan Mayang Murko mendorong-dorong tubuh Niken yang terhuyung. Akan tetapi karena mereka juga orang-orang kepercayaan Kelabang Koro, mereka tidak banyak bertanya. Apalagi ketika Kelabang Koro berkata singkat bahwa Niken telah bersekutu dengan musuh yang datang mengacau. Pintu kamar tahanan dibuka dan gadis itu didorong masuk, terhuyung-huyung dan terjatuh di depan kaki Kisudibyo yang duk bersila di lantai. Melihat bahwa Niken dalam keadaan setengah pingsan didorong masuk oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko, Kisudibyo terkejut sekali dan memaki, Kelabang Koro, manusia lakne, murid durhaka. Apa yang kau lakukan kepada Niken? Hahaha, jangan khawatir, Kisudibyo. Ia tidak akan mati, akan tetapi menjadi temanmu di sini sampai kalian berdua menuliskan Aji Hasta Bajera yang asli untukku setelah berkata demikian, Kelabang Koro keluar dan menutupkan pintu besi itu, lalu berkata dari luar, Kisudibyo, jangan mencoba untuk melarikan diri atau kalian akan mati seperti seekor telus tenggelam dalam lubang. Hahaha, setelah mereka pergi, Kisudibyo membangunkan Niken, mengerut tengkuk dan punggungnya, lalu menekan ulu hatinya. Niken muntah-muntah, akan tetapi merasa kepalanya tidak sepening tadi, walaupun tubuhnya masih lamas. Ketika melihat Kisudibyo, ia menubruk dan berlutut di depan kaki gurunya. Bapak guru tenanglah Niken. Engkau telah terjebak, tentu telah diacuni mereka dan dijebloskan di sini, kiranya bapak guru ditahan di sini. Mereka mengatakan bahwa bapak pergi tanpa pamit, hem, apa saja yang terjadi, Niken? Aku setiap saat mengharap kedatanganmu, akan tetapi tidak seperti ini. Ternyata engkau juga terperangkap. Kakek itu menghela nafas panjang. Niken lalu menceritakan tentang bagaimana ia terperangkap oleh kelabang koro yang pura-pura menyambutnya dengan pesta. Sama sekali ia tidak menaruh curiga sehingga makan dan minum hidangan yang disediakan untuknya. Dan bapak guru sendiri bagaimana sampai ditahan di tempat ini? Apa yang telah terjadi? Bapak Kisudibyo menghela nafas panjang. Ah, biadab-biadab durhaka itu. Mereka tahu bahwa aku sedang sakit dan lemas, lalu mereka meracuni aku sehingga aku tidak mampu melawan. Mereka bahkan memaksa aku untuk menuliskan Aji Hasta Bajra untuk mereka pelajari, hem, tentu bapak tidak sudi menuliskan Aji itu. Mula-mulanya aku tidak sudi. Lebih baik aku disiksa atau dibunuh daripada memenuhi permintaan mereka. Akan tetapi mereka menangkap tiga orang murid gagak sepau muda dan mengancam untuk membunuh mereka di depan mataku. Bagaimana aku tega mengorbankan mereka jadi bapak menuliskan juga Aji itu? Pantas aku melihat Kelabang Koro menjadi kuat dan agaknya sudah menguasai Aji itu Kisudibyo menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku tidak sebodoh itu, Niken. Aku hanya pura-pura setuju dan yang kutuliskan itu merupakan Aji Hasta Bajra yang palsu. Memang ada manfaatnya dipelajari, akan tetapi tidak menjadi sehebat aslinya. Ah, agaknya mereka tahu pula akan hal itu dan sekarang tentu akan memaksa kita untuk menuliskan Aji itu. Kalau tiba saatnya, kita akan mencari akal untuk menghindar. Sekarang ceritakan bagaimana pengalamanmu mencari tilam upih. Niken-niken lalu menceritakan tentang adipati dari Nusa Kambangan yang mengadakan sayang bara memperebut tilam upih. Dia sakti mandraguna, Bapak. Aku sendiri sudah maju menandingainya, akan tetapi aku kalah, hem, tentu saja. Aku sudah mendengar tentang dia. Bukankah adipati itu dahulu seorang datuk besar bernama Kuloyitmo, terkenal sakti, terutama sekali karena memiliki Aji Wijoyokusumo? Engkau tentu akan kalah pengalaman dibandingkan dia, Niken lalu, siapa yang akhirnya berhasil mendapatkan pusaka tilam upih memenangkan sayang bara itu Niken merasa jantungnya berdebar tegang. Kalau saja ia belum tahu bahwa Budi Dharma adalah putera mendiang Nisa Witri, tentu ia tidak merasa tegang. Akan tetapi ia sudah tahu bahwa Nisa Witri dahulunya adalah istri gurunya ini, dan sebelum melarikan diri telah mengandung sehingga Budi Dharma sesungguhnya adalah putera kandung Kisudibyo sendiri. Kenapa engkau diam saja, Niken Tegur Kisudibyo yang ingin sekali mengetahui siapa pemenang sayang bara dan yang berhasil mendapatkan keris pusaka tilam upih. Niken seperti baru sadar dari lamunannya. Yang berhasil mengalahkan adipati Surodiroa adalah seorang pemuda bernama Budi Dharma, Bapak. Dia seorang pemuda yang sakti mandraguna dan kebetulan saja beberapa kali pemuda itu bekerja sama denganku menghadapi gerombolan jahat. Bahkan pemuda itu menolongku dari ancaman bahaya, Niken lalu menceritakan pengalamannya ketika ia singgah ditemu Pat Jainten, kemudian ketika dijamu oleh Jainten, ia terbius tertawan orang-orang jahat. Bahkan hampir saja celaka kalau saja tidak ditolong Budi. Tiba-tiba ia terkejut dan membelalakan matanya. Ah! Baru aku teringat sekarang. Sungguh aneh sekali ketika dijamu oleh Jainten, aku keracunan, persisi seperti keadaanku sekarang ini. Hem, tidak perlu merasa aneh, Niken. Aku dapat menduga bahwa Jainten adalah kaki tangan atau pembantu dari kelabang koro, Niken tertegun, lalu mengepal tangannya dengan gemas. Air, kalau begitu si kedok hitam itu adalah kelabang koro? Akan tetapi, ketika aku roboh pingsan, aku masih melihat bahwa Jainten juga terkulai dan keracunan, tentu saja, untuk mengelabuhimu terpaksa Jainten juga makan hidangan bercampur racun pembius. Sudahlah untung engkau terlepas dari bencana ketika itu. Lalu, bagaimana lanjutan ceritamu yang terakhir aku bertemu dengan Budi yang sedang dikeroyok oleh pasukan kerajaan yang dipimpin Pangeran Panjilwih dan Senopati Lembudigdo? Aku membantunya dan kami berdua akhirnya berhasil meloloskan diri dari pengeroyokan. Akan tetapi lalu ada terjadi hal yang merupakan kenyataan yang aneh sekali, Bapak, hem, apanya yang aneh? Kejadian apakah itu? Kami berdua mendapat kenyataan bahwa tilam upih yang diterima Budi dari tangan Surodiro itu ternyata adalah keris pusaka palsu, kini Kisudibyo yang terbelalak memandang muridnya. Palsu? Ah, Adipati Surodiro mengadakan sayembara palsu apa maksudnya setelah mendapat kenyataan ini, Budi dan aku pergi ke Nusa Kambangan dan langsung menanyakan kepada Surodiro. Dan dia pun mengaku. Katanya, sebulan yang alau keris pusaka itu dicuri oleh seorang berkedok yang sakti mandraguna dan ditukar dengan keris yang palsu itu. Tadinya aku ingin mengamuk, akan tetapi Budi mencegahku dan mengatakan bahwa dia percaya akan keterangan Adipati Surodiro, Kisudibyo mengangguk-angguk. Bukan menjadi watak koloidmu untuk main-main dan menipu. Tentu dia ingin melepaskan keris pusaka yang telah dipalsu oleh pencuri itu, daripada nanti Nusa Kambangan diganggu banyak orang yang memperebutkan tilam upih. Ahaha, pengalamanmu banyak dan hebat pula, Niken. Biarpun engkau tidak berhasil mendapatkan tilam upih, akan tetapi pengalaman-pengalaman itu merupakan pelajaran yang baik sekali bagimu, Niken menghela nafas panjang. Semua itu tidak ada artinya, Bapak. Masih ada lagi peristiwa yang amat penting dan hebat. Belum kuceritakan kepada Bapak, Kisudibyo memandang kepada wajah muridnya penuh selidik. Apakah itu, Niken? Hebat sekali engkau, belum lama pergi telah mengalami hal-hal yang hebat dan bertubi-tubi. Ketika aku pulang, Jahanam-Jahanam itu mengatakan bahwa Bapak Guru telah pergi tanpa pamit. Aku mencari keterangan di sekitar pegunungan ini samapi beberapa hari tanpa hasil dan pada suatu hari ketika aku pulang, aku melihat kelabang Koro, Mayang Murko dan para murid gagak seto mengeroyok seorang pemuda. Dan pemuda itu ternyata adalah Budi Dharmahem, tentu dia datang berkunjung untuk mencarimu. Engkau telah menjadi kawannya yang baik, bukan karena dalam kata-kata itu terkandung nada suara penuh arti, wajah Niken menjadi kemarahan. Kalau begitu halnya, tentu peristiwa itu tidak penting dan luar biasa, Bapak. Akan tetapi Budi Dharmah datang ke gagak seto untuk mencari Bapak dan bahkan untuk membunuh Bapak Guru, haha, mengapa demikian? Aku tidak mengenalnya dan tidak mempunyai urusan. Dengan da'akan tetapi Bapak mengenal ibu dan Bapaknya. Tahukah Bapak siapa pemuda itu sebenarnya? Aku pun baru mengetahuinya saat dia datang ke gagak seto itu. Dia adalah putra kandung Nisawitri dan hendak membalas dendam untuk kematian Nisawitri dan Margono, wajah Kisudibyo tiba-tiba menjadi pucat sekali dan dia memandang wajah muridnya seperti orang melihat hantu. Ya jagat Dewa Batara akhirnya dia berseru. Bagaimana, bagaimana engkau tahu tentang Sawitri dan Margono? Aku telah mendengar semuanya sebelum Budi muncul, Bapak. Karena ketika bertemu dengannya dahulu kami tidak saling menceritakan riwayat kami, maka aku tidak atu bahwa dia putra Nisawitri. Aku sudah mendengar bahwa Bapak menyuruh Kelabang Koro untuk membunuh Nisawitri dan Margono. Aduh, jangan ingatkan lagi itu kepadaku, Niken. Aku merasa menyesal sekali sejak itu terjadi. Aku hanya menyuruhnya membunuh Margono karena murid itu murtad dan pantas dihukum, akan tetapi Sawitri ikut membunuh diri. Aku menyesal sekali, orang tua ini nampak berduka sekali. Aku pun sudah mendengar akan hal itu, Bapak. Akan tetapi melihat watak Kelabang Koro yang amat jahat, bukan tidak mungkin Nisawitri juga dibunuh olehnya. Dan aku mengerti pula mengapa Bapak mengeluarkan perintah yang kejam itu. Karena Margono Nisawitri, istri Bapak, dengan kepala tertunduk Kisudibyo mengangguk. Benar, ah, aku menyesal sekali karena kematian Sawitri, aku berdosa besar dan kalau sekarang putranya datang mencariku, aku siap untuk mati di tangannya untuk menebus dosa, orang tua itu kini memukul-mukul dadanya dengan perasaan berduka sekali. Niken merasa kasihan, akan tetapi ia tidak dapat menahan dorongan hatinya untuk bicara terus. Akan tetapi ada satu hal yang Bapak tidak ketahui, akan tetapi aku mengetahuinya, apa itu budidharma itu? Dia bukanlah anak kandung Margono, melainkan anak kandung Bapak Guru sendiri. Matthew yang tua itu terbelalak, mulut yang ngompong itu terngaga, dan wajah yang keriputan itu kini menjadi semakin pucat. Beberapa detik lamanya dia tidak mampu mengeluarkan suara, kemudian dia memaksa diri berkata, Niken, apa, apa maksudmu? Demi Seng Hyang Widiwasa, katakan, jangan siksa aku dengan kebingungan memang benar, Bapak. Ketika Nisawitri melarikan diri bersama Margono meninggalkan Gagak Seto, ia sudah mengandung. Jadi, budidharma itu adalah anak kandung Bapak sendiri? Tidak, tidak. Bagaimana engkau bisa tahu, aku bertemu dengan Paman Kijoyo Sentika dan beliau yang menceritakan semua itu kepadaku. Duh gusti tubuh Kisudibyo terkulai pingsan. Bapak Guru Niken lalu menekan-nekan tengkuk dan kedua pundak gurunya. Tak lama kemudian Kisudibyo sudah siuman dan membuka kedua matanya, Niken terkejut sekali karena melihat betapa matu itu sama sekali tidak bersinar lagi, seperti mata mayat saja. Dan rambut di kepala gurunya itu mendadak berubah putih semua. Duhai Sawitri, ampunkan aku, aku telah buta dan kejam kepadamu. Sawitri, ampunkan aku orang tua itu lalu menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil. Niken tak dapat menahan keharuan hatinya. Ia merangkul gurunya dan juga dari kedua matanya mengalir air mata. Ia tahu bahwa gurunya telah melakukan kekejaman, akan tetapi hukuman yang diterima gurunya ini jauh lebih menyakitkan lagi. Sekarang aku rela, aku mengerti, mengapa para dewa menghukumku seperti ini, ah, Sawitri, bagaimana aku harus menjelaskan kepada anak kita? Budi Dharma, betapa indahnya anama anakku, keturunanku, tapi, tapi dia hendak membunuhku. Kesinilah anakku, tikam jantung ayahmu yang jahat ini dia mengeluh, merintih dan menangis, akhirnya jatuh pingsan lagi. Bapak guru Niken mengeluh penuh perasaan Iba. Kini dibiarkan gurunya karena dalam keadaan seperti itu lebih baik dibiarkan gurunya tak sadarkan diri karena justeru kesadarannya yang menyiksanya. Segala macam perasaan suka duka kecewa marah benci dan sebagainya adalah permainan pikiran. Pikiran yang mengolah semua itu sehingga orang dikuasai oleh bermacam perasaan itu. Kalau pikiran itu tidak sadar, seperti dalam tidur, pingsan, maka semua perasaan itu pun lenyap Budi merasa penasaran sekali, sama sekali tidak disangkanya bahwa Niken, gadis yang selama ini selalu menjadi-menjadi buah pikirannya, yang bayangannya tak pernah meninggalkan hatinya, ternyata adalah murid musuh besarnya. Akan tetapi bagaimanapun juga, Daya harus menjelaskan kepada Niken mengapa ia mencari Kisudibi, pembunuh ayah bundanya. Harus dijelaskan kepada Niken betapa jahatnya Kisudibio. Budi tidak berlari jauh. Dia memang bersembunyi ketika dikejar Niken karena dalam keadaan seperti itu, dia tidak ingin bentruk dengan Niken, gadis yang diam-diam dicintainya. Ketika bersembunyi itu, dia teringat akan benda pemberian ibunya, benda perhiasan mainan berupa burung gagak. Mengapa ibunya memberikan benda seperti itu kepadanya? Kenapa ibunya mengatakan agar dia tidak membalas dendam kepada gagak seto dan benda itu akan mencegah dia dibunuh oleh gagak seto? Apa hubungan benda ini dengan ibunya dan gagak seto? Semua itu pasti akan terungkap setelah dia berhadapan dengan ketua gagak seto. Kini dia telah tahu bahwa ketua gagak seto bernama Kisudibio. Benarkah Kisudibio meninggalkan gagak seto, tidak berada di rumah? Atau hanya alasan saja dari para muridnya agar dia tidak menemuinya? Dia harus menyelidiki lagi dan kalau mungkin bertemu secara baik-baik dengan Niken. Akan dijelaskan semuanya kepada Niken agar gadis itu dapat mempertimbangkan niatnya bertemu dengan Kisudibio, bahkan membantu pertemuan itu pada suatu malam. Beberapa hari kemudian, Budi berkunjung ke perkampungan gagak seto. Sekali ini kunjungannya tidak terang-terangan karena dia tahu bahwa kalau dia berkunjung begitu saja, dia akan dihadapi pengeroyokan puluhan orang. Kalau terjadi keributan begitu, dia tidak sempat bicara dengan Niken dan kalau Niken ikut mengeroyoknya, akan sukarlah dia untuk dapat mengalahkan mereka yang jumlahnya begitu banyak. Apalagi kalau Kisudibio yang kabarnya sakti itu muncul. Budi memergunakan kepandainya untuk melompati pagar yang mengelilingi perkampungan gagak seto tanpa terlihat oleh para penjaga. Dia berindap-indap menghampiri rumah induk karena tahu bahwa disitulah tentu Seng Ketua berada, juga Niken. Jantungnya berdebar juga ketika dia berhasil memasuki ruangan belakang yang nampak sunyi saja. Dan dari ruangan belakang itu dia masuk ke ruangan dalam yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara orang, selamat datang orang muda. Kami telah menetimu di sini dan nampaklah sinar lampu dinyalakan orang sehingga ruangan yang tadinya gelap itu menjadi terang. Budi melihat di situ telah duduk dua orang yang bukan lain adalah Kelabang Koro dan Mayang Murko. Budi siap untuk menghadapi pengeroyokan, akan tetapi Kelabang Koro berkata sambil menyeringai, Tenanglah, Budi Dharma. Kami bukan musuh-musuhmu. Duduklah dan mari kita bicara akan tetapi Budi tetap waspada walaupun dia kelihatan tenang saja dan tidak ragu untuk memenuhi permintaan Kelabang Koro untuk duduk di atas bangku berhadapan dengan mereka berdua. Hem, Kelabang Koro, bicaramu tidak masuk akal. Bagaimana aku tidak menganggap engkau sebagai musuhku setelah engkau membunuh ayah dan ibuku, bahkan nyaris pula membunuhku sepuluh tahun yang lalu? Ah, aku percaya engkau tentu sudah mengetahui bahwa aku hanyalah seorang suruhan. Sebagai murid Kisudibyo tentu saja aku tidak berani menentang perintahnya. Dialah yang memerintahkan aku melakukan pembunuhan itu. Tidak ada persoalan pribadi antara aku dengan orang tuamu. Oleh karena itu, semua kesalahan berada di pundak Kisudibyo. Dialah musuh besarmu yang sesungguhnya Kelabang Koro. Apa maksudmu dengan semua kata-kata ini? Aku sama sekali tidak percaya kepadamu dan tentu semua kata-katamu ini merupakan jebakan yang akan mencelakakan aku Budi menatap tajam wajah kedua orang itu. Dari wajahnya saja dia sudah dapat menduga bahwa dua orang yang duduk di depannya ini adalah orang-orang yang menjadi hamba nafsu dan yang tidak segan melakukan segala macam bentuk perbuatan jahat untuk memenuhi kehendak nafsunya. Terima kasih. Terima kasih.